Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang demam berdarah. Kita kan sudah masuk musim penghujan ya, jadi jangan sampai kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ditambah lagi dengan adanya wabah demam berdarah. Jadi penting untuk teman-teman tahu gejala-gejala demam berdarah itu seperti apa, bedanya apa sama COVID-19 karena sama-sama bisa menyebabkan demam dan bagaimana supaya jangan kena demam berdarah. Demam berdarah disebabkan juga oleh virus sama kesi COVID-19. Cuman kalau demam berdarah namanya adalah virus denggi. Nah denggi virus sendiri ada 4 subtipe. Berarti seseorang manusia itu bisa seumur hidup kena demam berdarah itu sampai 4 kali. Kalau dia digigit sama nyamuk Aedes aegypti yang membawa subtipe virus yang berbeda. Bila seseorang terkena demam berdarah, gejala utamanya adalah demam. Nah demamnya ini tinggi banget. Biasanya sebelumnya nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba dia demam tinggi, bisa lebih dari 39, bahkan 40 derajat Celcius. Apa sih bedanya demamnya sama si virus COVID-19 yang sekarang juga kita lagi pandemi? Nah demamnya itu lucu, bentuknya itu kayak tapal kuda. 3 hari pertama dia demamnya cukup tinggi, lalu di hari ke-4 sampai ke-6 biasanya demamnya reda. Tapi justru di saat demamnya reda, hari ke-4 sampai ke-6 disebut dengan fase kritis. Karena sering pasiennya mengalami kondisi kekurangan cairan, sehingga bisa terjadi shock. Nah itu malah gawat darurat tuh. Baru setelah itu hari ke-7 sampai sembuh, kadang ada kayak meriang sedikit tapi tidak tinggi. Bisa juga tuh muncul yang kita sebut dengan ruang pemulihan. Jadi kayak ada merah gitu di tangan kakinya, ya bisa sedikit gatal juga. Disertanya dengan trombosit yang mulai naik. Nah itu udah selesai, udah memberdarahnya, nggak lama-lama sakitnya. Kalau misalnya COVID, bedanya apa? Nah ini pasien COVID ini demamnya suka-suka. Kadang demam nih, 1 hari, 2 hari gitu, terus hilang. Terus bisa demam lagi. Ada yang demam sampai seminggu, 2 minggu, nggak hilang-hilang ya. Jadi kalau kita menemukan pasien demam berdarah yang pola demamnya tidak klasik, Kita mesti curiga, ini benar-benar murni demam berdarah atau ada penyakit yang lain. Ya penyakit yang lain belum tentu COVID. Tapi karena kita sedang lagi pandemi gitu, ya kalau misalnya demam yang menetap dan apalagi ada gejala salur nafas, mau nggak mau kita periksa COVID-nya juga. Tes untuk memastikan diagnosisnya, kalau virus itu yang nomor 1, kita cari virusnya atau antigennya. Nah kalau di demam berdarah itu kita periksa yang namanya NS1. NS1 itu dia sensitifnya di H-1 munculnya gejala sampai H-3 lah kurang lebih. Jadi di awal-awal demam tinggi tuh. Ketika demamnya udah mulai hilang, masuk fase kritis, biasanya NS1-nya sudah menghilang. Nah kalau misalnya periksa dia agak belakangan, misalnya dia baru periksa ketika udah fase pemulihan, nah itu kita periksa antibody, sama si COVID. Rapid ya, kalau demam berdarah, antibody terhadap demam berdarah disebut dengan dengue blot, sama tuh IgG, IgM. Si COVID kan juga sama, rapid IgG, IgM. Nah itu fase belakangan tuh, pas udah pemulihan pasiennya, baru hasilnya bisa positif. Kalau COVID kan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Demam berdarah juga 3M, tapi 3M plus. Nah M yang pertama itu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, karena nyamuk demam berdarah itu sukarnya air bersih. Kemudian M yang kedua menutup, menutup tempat penampungan air supaya jangan banyak nyamuk bertelur di situ. M yang ketiga itu memanfaatkan dan mendaur ulang barang-barang bekas ya, yang bisa didaur ulang, supaya jangan berserahkan terus jadi tempat penampungan air, apalagi memusim hujan. Dan plusnya adalah menambahkan upaya-upaya untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Macem-macem deh, pakai lotion, pasang kelambu misalnya, terus pelihara ikan yang suka makan jentik nyamuk, gotong royong di lingkungan, bersihkan tempat-tempat penampungan air, dan selokan. Sekian penjelasan dari saya mengenai demam berdarah, dan persamaan dan perbedaannya dengan wabah COVID ini. Semoga mencerahkan, jangan lupa bagi yang merasa info dari saya bermanfaat, untuk like, lalu share, dan subscribe ke channel Nidalab, dan juga terapkanlah selalu double 3M plus. Jadi 3M untuk COVID, plus 3M plus untuk mencegah kena demam berdarah. Karena sudah cukup lah, kita satu wabah aja nih COVID-19. Jangan sampai musim hujan tambah lagi satu lagi wabah demam berdarah. Aduh, pusing, pusing, pusing. Semoga semuanya sehat, makin waras, selalu waras, sampai jumpa di episode Rumah Sakit Tepat Waras berikutnya. Bye-bye!